Intro Selamat pagi pemirsa, sebanyak 9,89 juta anak muda di tanah air berada di golongan Not in Education, Employment and Training atau NIET karena alasan putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial dan kewajiban rumah tangga. Kondisi itu sangat mungkin memberikan dampak buruk, terutama akibat menggunungnya masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Bagaimana bisa berharap menjadi bangsa emas bila generasi pengisinya ialah warga yang membuat cemas? Inilah Editorial Media Indonesia, edisi Sabtu 18 Mei 2024 dengan tema Generasi Emas yang Cemas bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 dan pagi ini sudah hadir bersama saya Anggota Dewar Redaksi Media Group, Kanyasutil Sukna Winata. Bahkan ya, selamat pagi ini persis yang lor sebenarnya dulu. Alhamdulillah kita masih employed, kita masih produktif, tapi ternyata faktanya bahkan ada prediksi nanti akan ada... Gen Z yang harusnya produktif, potensinya tidak diberdayakan. Itu yang nanti akan kita bahas terkait dengan generasi emas yang cemas, apa yang harus diperhatikan supaya memang benar-benar bisa menjadi ledakan demografi ini menjadi aset, bukan menjadi bencana atau beban. Nah, tapi sebelumnya, dan kepentingan publik juga ini terkait dengan bagaimana supaya menciptakan publik yang generasi emas yang nanti akhirnya tadi Mbak Kania sempat ucapkan sedikit menjadi berkah, jangan sama menjadi beban. Ini memang PR yang berat ya, karena jumlahnya besar sekali. Ini termaksud indikator yang dimonitor begitu ya, bahwa kemudian kita dengar sudah release terbaru dari BPS yang melaporkan bahwa pada tahun lalu, tahun 2023 ada hampir 10 juta, hampir 10 juta ya, jadi 9,9 juta gitu penduduk usia muda di kisaran 15 sampai dengan 24 tahun, yang saat ini tercatat masuk atau tahun lalu tercatat masuk dalam kategori tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment and Training di Indonesia. Padahal seharusnya mereka ini kan ada dalam kelompok gen Z yang seharusnya produktif gitu. Dan dikatakan juga bahwa mereka yang berstatus tanpa kegiatan ini mencapai 22,5% dari total penduduk usia 15 hingga 24 tahun secara nasional. Jadi itu proporsi yang cukup besar dan cukup mengkhawatirkan gitu ya, kalau memang kondisinya seperti itu. Apalagi kita kan punya aspirasi untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 dan juga mengandalkan bonus demografi ini gitu, bukan kemudian menjadi beban gitu. Ternyata mereka yang tidak bersekolah, tidak bekerja, tidak bisa dianggap produktif ini, tidak bisa memberikan nilai tambah secara ekonomi gitu. Sehingga memang harus dicarikan jalan keluarnya, pontensinya harus bisa diberdayakan, dan tentunya menjadi alarm bagi kita semua ya gitu. Untuk kemudian memperhatikan ini, karena bagaimana mengharapkan mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan, bagaimana mereka bisa berdaya saing kalau kemudian jika tidak ada perbaikan kondisi. Dan ini tentunya berkaitan juga dengan mutu pendidikan yang saat ini juga masih banyak tantangan ya, di dalam negeri. Dan juga kesadaran bahwa pendidikan itu adalah investasi gitu juga, bukan hanya sekedar beban anggaran dan lain sebagainya gitu. Jadi kesadaran itu harus mulai dibangun dari hulu ke hilir, dari para pembuat kebijakan sampai dengan masyarakatnya. Jadi tidak terlalu berlebihan ya, jika kita kemudian mengharapkan dari negara gitu, untuk memperhatikan kondisi ini dan juga membuat kebijakan dan strategi yang jelas dan juga tuntas. Ini terkadang juga kemarin banyak keluhan soal UKT ya, jadi jangan jadi ajang memupuk uang, karena sesungguhnya untuk menciptakan generasi emas ya harus menjadi investasi begitu pendidikan ini. Itulah yang kita bahas pemirsa dalam editorial media Indonesia kali ini, kami akan tayangkan informasinya untuk Anda. Generasi emas yang cemas. Generasi emas yang cemas. Hampir 10 juta penduduk generasi Z di tanah air tidak memiliki kegiatan saat ini. Mereka tidak sedang menjalani proses pendidikan, bekerja, ataupun pelatihan. Data tersebut adalah hasil olahan dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau SAKRNAS 2023 Garapan Badan Pusat Statistik atau BPS. Sebanyak 9,89 juta anak muda di tanah air yang berusia 15 sampai 24 tahun dan semestinya sedang berada di masa produktif, justru berada di golongan Not in Education, Employment and Training atau NEET. Para Gen Z itu masuk kategori NEET antara lain karena alasan putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, dan kewajiban rumah tangga. Selain itu, kegiatan domestik juga menjadi alasan bagi Gen Z perempuan tidak bisa produktif. Padahal, 21 tahun lagi mereka adalah generasi penentu masa depan bangsa. Karena bertepatan pada satu abad kemerdekaan Republik Indonesia ini, usia mereka berada di rentang 36 sampai 45 tahun. Itulah generasi emas yang diharapkan membuat bangsa ini melesat menjadi negara maju. Kondisi demografi Indonesia pada usia satu abad itu diprediksi akan didominasi hingga 70 persen usia produktif 15 sampai 64 tahun. Bila kondisi potensi tersebut tidak dimanfaatkan dan dipersiapkan dengan baik, angan-angan mencapai generasi emas bisa kandas. Bahkan, bukan tak mungkin, kondisi itu justru memberi dampak buruk terutama akibat menggunungnya masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Sejumlah catatan ini ialah tantangan nyata di depan mata, bukan hanya bagi Presiden Jokowi Dodo atau Presiden terpilih Prabowo Subianto, melainkan juga tantangan bagi seluruh warga negara. Hanya, warga negara telah memandatkan kepentingan mereka kepada para elit untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan strategi yang jelas dan aksi yang duntas. Sehingga, wajar jika publik berharap besar kepada penyelenggaran negara untuk menyelesaikan persoalan anak muda tanpa aktivitas produktif ini. Data BPS itu mestinya menjadi alarm yang membangunkan negeri ini dari mimpi menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta menjadi negara ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Bagaimana bisa berharap menjadi bangsa emas bila generasi pengisinya ialah warga yang membuat cemas? Karena itu, mulailah dari membenahi pendidikan. Jangan biarkan dunia pendidikan menjadi ajang proyek memupuk uang yang pada gilirannya menjadi anak didik atau mahasiswa yang mesti memikul bebannya. Pendidikan mesti diarahkan sebagai kegiatan produktif dan investasi masa depan. Cara pandang bahwa pendidikan membebani anggaran mesti dibuang jauh-jauh sebab hanya dengan mengembalikan pendidikan kepada substansinya, negeri ini akan mampu meraih nilai tambah secara ekonomi. Cara pandang bahwa pendidikan ialah investasi, bukanlah beban, mesti sudah dibereskan dari hulu, yakni dari pembuat kebijakan. Sayangnya, ketika masih menyaksikan cara pandang sebaliknya dari pemangku kebijakan. Misalnya, memandang pendidikan tinggi bukan sebagai kebutuhan primer, melainkan tersier. Karena itu, bila kita hendak meraih masa depan dan membeleskan 10 juta generasi Z yang tidak produktif itu, jangan ragu untuk berinvestasi dalam pendidikan demi menjamin masa depan bangsa. Supaya jangan sampai Indonesia emas menjadi sekadar jargon kosong tanpa pernah menjadi kenyataan. Generasi emas yang cemas, itulah topik editorial media Indonesia kali ini. Nanti Anda bisa bergabung memberikan opini Anda melalui telepon interaktif di 021-583-99100. Kami akan kembali usaha jeda. Tetaplah di Metro TV. Kembali di Editorial Media Indonesia Pemirsa, generasi emas yang cemas, itulah topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Bagaimana agar generasi emas ini bisa menjadi generasi yang benar-benar produktif dan bermanfaat bagi bangsa. Kita akan membahasnya secara langsung bersama pengamat kebijakan pendidikan, Prof. Cecep Darmawan. Prof. Cecep, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Sehat selalu. Ya, semoga selalu sehat. Prof. Cecep, generasi emas. Jadi, datanya cukup mengejutkan. Ini hampir 10 juta, tidak ada kegiatan. Ini survei yang kredibel ya, dari Sakernas 2023 dikeluarkan oleh BPS. Jadi, akar penmasalahnya itu di mana ya, Prof? Bisa cukup banyak yang tidak berkegiatan seperti ini. Padahal program pemerintah supaya mereka produktif juga terus dilakukan. Di mana akar penmasalahnya? Ya, tentu kita turut perhatikan ya. 10 juta gitu loh. Mereka yang tidak ada kegiatan dari generasi muda kita ya. Ini sebetulnya warning, kalau kita ingin jadi Indonesia emas 2045, artinya kan kurang lebih 25-26 tahun lagi ya. Dan waktu ini tidak lama sebenarnya ya. Kalau ini dibiarkan, maka 10 juta ini akan terus bertambah. Ya, akhirnya bukan Indonesia emas, betul. Akan menjadi Indonesia cemas. Nah, oleh itu akar masalahnya di mana? Pertama, saya melihat, ya pemerintah ini kurang serius ya. Bagaimana membangun sistem pendidikan yang kuat. Kita akan menghasilkan SDM yang unggul, yang produktif. Biasanya data misalnya rata-rata lama sekolah kita, Pak Iqbal, itu baru 8, sekian. Artinya, ya belum lulus SMP. Dan hitungan saya, untuk menaik satu digit saja, misalnya dari 8, sekian sampai 9, sekian, itu butuh 10 tahun. Terolah ini, Indonesia emas, ada berapa tadi? 25 tahun ya. Hanya menaikkan 2,5. Ya, 2,5. 2,5. Artinya, hanya 10 tahun. Itu pun artinya belum lulus SMA. Berat. Belum lagi, ya data yang ada di kami ini, bahwa angka partisipasi kasar, anak-anak SMA keperbuahan tinggi, ya, SLA keperbuahan tinggi, hanya 31 pertenan. Artinya, ada 69 pertenan, itu tidak melanjutkan kuliah. Pantes, kalau tadi kemudian 10 juta itu tidak punya kegiatan. Bahkan, mungkin kalau datanya digali terus, mungkin akan lebih dari itu. Jadi, ini adalah generasi muda yang korban, karena sisi pendidikan kita yang belum berkualitas. Kemudian juga, ya, bagaimana soal pendidikan kita yang tidak berkualitas itu, berdampak menjadi efek domino, gitu ya, bagi sektor-sektor lain. Karena dia tidak terampil, karena dia tadi jadi pengangguran, akan membeban secara ekonomi, kemudian dari situ juga tidak bisa meningkatkan kesehatan yang baik, ya, karena penghasilan juga, ya, relasi jadi kecil. Jadi, ini menjadi seperti lingkaran setan, antara kemampuan daya beli, kesehatan, ya, tingkat pendidikan, yang semuanya ini akan menjadi kecemasan-kecemasan, kalau tidak diatasi dengan baik dari mulai sekarang. Ya, Prof, ini kan, apa namanya, dilema ya, kita kalau melihat, mengurut, apa ya, yang skop lebih besar lagi, ada kondisi ekonomi keluarga yang mungkin tidak begitu, apa ya, mampu, sehingga mengharuskan anaknya harus membantu orang tuanya, misalnya, karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dilema seperti ini, apa yang harus dilakukan, Prof? Karena kan anak tentunya hanya ingin misalnya berbakti kepada orang tuanya, misalnya, tapi di sisi lain ada tuntutan supaya dia bisa memperoleh pendidikan yang sesuai, begitu. Mbak Manita harus konsisten, satu, dengan anggaran pendidikan 20 persen. Saya selalu tekankan 20 persen itu untuk operasional dan investasi pendidikan saja. Jangan diganggu yang lain-lain. Insya Allah, kalau itu bisa dilakukan, minimal 20 persen itu, tidak ada lagi anak SD, SMP ya, syukur-syukur SMA gitu, pada usia-usia tertentu itu, tidak ada yang sekolah. Dan namanya wajib belajar, artinya dari SD sampai SMP, itu jadi kewajiban pemerintah. Jangan ada lagi anak-anak kita, di usia-usia itu, ya tidak bisa sekolah. Kalau sekarang orang tuanya tidak mampu, ya banyak skema-skema, ya bukan hanya manis di bibir saja, karena saya kema untuk membantu masyarakat-masyarakat marjinal. Untuk apa? Sekarang kan banyak tuh, kartu yang pintar untuk anak-anaknya, ya kemudian bansos-bansos, jangan hanya ketika pemilu. Jadi menurut saya, ini harus kemudian, bicaranya bagaimana secara komprehensif, mengatasi soal kemiskinan, ya ada stunting di sebelah sana, kemudian anak-anak yang putus sekolah dan tidak sekolah pada pendidikan dasar. Ini persoalan-persoalan serius yang harus dihadapi. Dan ini jadi PR ya, menghadapi 2025-2045 di RPJP. Nah, perumusan RPJP-nya harus jelas. Anggaran pendidikan ini menurut Anda sejauh ini, apakah sudah efektif dan hasilnya konkret begitu? Oh, masih jauh ya. Karena hitungan 20% dari versi pemerintah dan DPR itu, ternyata itu dibagi bukan hanya untuk dana operasional dan investasi untuk persekolahan dan kampus saja. Makanya sekarang kenapa UKT-UKT di kampus juga mahal? Karena dana 20%-nya itu, yang turun ke kampus-kampus itu, ya tidak seindah apa yang dinyatakan. Karena 20% itu termasuk gaji guru, gaji dosen, dan nomor yang satu lain yang pakai nama pendidikan. Sehingga yang masuk ke kampus, ya ada menyatakan hanya puluhan kriliun saja. Ya, pasti tidak akan cukup. Sementara sekarang kampus-kampus mematok UKT yang mahal. Yang disalahin juga kampus. Padahal kesalahan utamanya sebetulnya dari anggaran pemerintah yang kecil terhadap kampus. Jadi ini memprihatinkan. Jadi dia menjadi lingkaran setan menurut saya ya. Yang menurut saya kalau ini tidak diatasi, ya bukan Indonesia emas. Jangan-jangan benar, Indonesia cemas. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, cecah dari sekarang. Bagaimana redistribusi anggaran pendidikan, kemudian ya mengait dengan sektor kesehatan, daya belmi, ya sektor ekonomi. Diperbaiki dari sekarang. Oke, kemudian soal pernyataan pendidikan tinggi tadi cukup terpana ya dengan data yang dipaparkan tadi Prof. Cacep juga soal perguruan tinggi itu. Ada 69 persen ya tidak melanjutkan kuliah kalau data yang dimiliki oleh Prof. Cacep. Ini relevan dengan kemarin ada pernyataan soal pendidikan tinggi, itu adalah kebutuhan tersier. Nah, bagaimana relevansinya dengan pernyataan itu kalau seorang pejabat pemerintah saja sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu, kemudian ternyata relevan dengan kenyataan di lapangan, bagaimana Anda memandang itu, Prof? Ya begini, walaupun pendidikan tinggi itu tidak masuk kepada wajib belajar, bukan berarti pemerintah lepas tangan. Betul apa yang sudah dilakukan pemerintah banyak ya. Namun, pendidikan itu bukan tiap hari, tiap hari itu makin mahal. Bukan, harusnya tiap hari makin murah. Itu artinya kinerja pemerintah ya bekerja dengan baik untuk rakyatnya. Kalau sekarang pendidikan tiap hari makin mahal, akses-akses masyarakat marginal makin sulit, lalu pendidikan itu untuk siapa? Jadi pendidikan itu kan public good ya, dia barang publik. Tidak boleh di privatisasi, tidak boleh di liberalisasi, tidak boleh menjadi barang-barang disuaspatisasi. Dia harusnya ada wala pemerintah dan itu kewajiban pemerintah. Makanya kan amanah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sekarang persoalannya di Pilkada seringkali menyebut pendidikan gratis-gratis-gratis dengan tanpa skema yang baik ya, bagi kualitas pendanaan pendidikan. Jadi saya ingin ya, UKT-UKT itu tiap tahun itu adalah menurun alias murah. Bagi masalah-masalah yang tidak mampu itu bisa mengaksesnya. Nah, kemudian pemerintah juga tiap tahun harusnya menaikkan anggaran-anggaran untuk pendidikan tinggi. Ya, bukan kemudian sebaliknya dijadikan PTNBH, dana pemerintah sedikit, kemudian menaikkan UKT. Wah, ini sebenarnya pendidikan menjadi elitis. Jadi menara gadingnya begitu tinggi. Dan ini ya bertentangan dengan konstitusi kita. Hak memperoleh pendidikan. Oke, kemudian apakah saya ingin tahu analisis Prof soal relevansi antara rendahnya masyarakat yang memutuskan untuk menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Katanya nanti kalau sudah lulus susah nyari kerja Prof. Ini artinya ketersediaan lapangan kerja. Jadi mereka berpikir ya lebih baik langsung bekerja saja begitu lulus dari SMA atau SMK begitu. Bagaimana relevansinya dengan itu? Apakah memang karena tidak susah mendapatkan pekerjaan, meskipun kuliah sudah mahal-mahal, tapi habis itu susah dapat kerja? Apakah itu penyebabnya? Ya, banyak penyebab sebetulnya ya. Mengapa SDM kita sudah lulus susah kerjaan? Bisa jadi karena memang kualitas pendidikannya yang belum optimal. Misalnya kurikulumnya dan standar posen dan lain-lain. Yang bisa jadi juga karena memang lapangan pekerjaannya juga terbatas. Soal ekonomi. Atau bahkan mereka juga tidak mau kuliah itu karena memang tidak bisa kuliah. bukan tidak mau kuliah. Tidak bisa kuliah. Karena skema semembantuan bagi masyarakat marginal misalnya kurang optimal. Jadi tidak semata-mata nggak bisa kerja itu sekedar kurikulumnya jelek atau kurang bagus ya. Ini juga jangan-jangan susah diakses. Padahal harusnya pendidikan tinggi juga adalah ya sektor yang terbuka. Bukan soal itu tingkatan per tier sehingga pemerintah lepasangan. Bukan, justru harusnya mendorong bagaimana tadi kan rata-rata selama sekolah kita masih tingkat SMP bulbul selesai. Harusnya ditingkatkan terus. Kalau bisa pada tahun sekian, kita itu juga lulus SMA. Kemudian masuk perbuatan tinggi itu menjadi prioritas. Jangan kemudian ada pembicaraan. Ya itu kan tidak wajib. Tidak wajib. Terus saya sih ini tidak bijak ya. Kalimat bahasa atau bahasa narasi seperti itu. Harusnya pendidikan tinggi kita itu tadi jadi menara air. Murah, bisa diakses gitu ya. Dan semua mereka yang tadi 30 berapa? 31 persen ditaikan deh. Gitu ya. Misalnya di tahap tuh. Mau jadi 40, 50, sampai sekian 10 persen. Ya akses anak-anak kita diperbuat tinggi. Kalau tidak, setiap tahun ya 69 persenan kurang lebih anak-anak SLTA tidak meluncurkan kuliah. Mereka kasian. Ya mungkin sebagian jadi pengangguran. Mungkin bekerja pada sektor-sektor itu. Prof. Cacep, apakah ini artinya mindset dari bahkan pemerintah itu sendiri? Membuat kebijakan. Pendidikan itu bukan investasi? Nah, ini harus ditanya ya. Betul. Lebih jauh. Jadi sisi filosofis kita itu, sebetulnya pendidikan itu kan harusnya jadi alat investasi mata depan bangsa. Karena saya tadi katakan, bidang pendidikan itu akan menjadi faktor determinan atau domino efek bagi sektor-sektor lain. Kalau pendidikannya terpuruk, maka yakinlah sektor lain juga akan terpuruk. Tapi kalau pendidikannya berkualitas dan itu memang butuh waktu, maka insya Allah sektor-sektor lain juga berkualitas dan akan meningkatkan harkat martabat bangsa. Oke, jadi mindsetnya belum sampai ke situ ya. Artinya masih terkesan sebagai beban begitu pendidikan ini? Saya kira harus diubah mindsetnya. Pengeluaran dalam sektor pendidikan itu bukan sekedar pengeluaran, tetapi dia harusnya menjadi bagian investasi masa depan. Sehingga berapapun anggaran yang dimintakan oleh sektor pendidikan yang minimal 20% itu, ya dibiayai dengan baik, dengan benar. Ya jangan lagi di MLMLI dengan bahasa politis 20%, tapi di dalamnya ya ada gaji guru, gaji dosen, dan nomin keratur lain yang memakai dana pendidikan sehingga masuk ke sekolah dan masuk ke perguan dinginnya kurang dari 10%. Dan ini berat. Banyak pekerjaan rumah ya Prof. Cacep ya termasuk bagaimana soal tenaga pendidik honorer misalnya, tapi itu nanti masalah lain. Terima kasih Prof. Cacep sudah bergabung dengan editorial media Indonesia. Mbak Kania sudah dibetakan, ternyata cukup kompleks juga, tapi yang cukup mengejutkan juga sebenarnya anggaran saja selama ini itu masih belum terserap dengan benar, belum efektif ya untuk pembunuhan pendidikan di Indonesia. Iya, kalau misalnya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Cacep, kita mencoba untuk menggali lebih jauh sebenarnya sumber permasalahannya itu apa, bagaimana mutu pendidikan di Indonesia saat ini, bagaimana kemudian bisa tahun kemarin ada 10 juta dari gen Z kita ini yang tidak berkegiatan. Dan salah satunya tentunya dikaitkan dengan mutu pendidikan. Tadi kan dikatakan bahwa pendidikan ini adalah faktor determinan untuk sektor-sektor yang lain. Jadi memang harus diupayakan solusi yang lebih komprehensif ke depannya dan bukan satu-satunya hanya bisa diatasi dengan anggaran walaupun anggaran itu kemudian tadi dikatakan tidak semuanya itu dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional. Jadi ada yang di luar itu, yaitu yang kemudian membuat anggaran yang masuk ke kampus, ke sekolah, dan lain sebagainya itu tidak 100%. Karena ada yang kemudian disisikan untuk hal-hal lain. Maksud juga gaji guru, dosen, dan lain sebagainya. Tidak semuanya diarahkan untuk itu. Ya itu yang kemudian harus dicarikan solusinya seperti apa, dikatakan bahwa ini adalah warning. Karena itu juga menjadi tanya-tanya ketika mereka tidak beraktifitas, tidak berkegiatan, lalu apa yang mereka lakukan? Betul, bahkan ini yang menggelitik, ini bukan tidak produktif loh, tapi tidak berkegiatan. Tidak berkegiatan. Tidak bekerja, tidak sedang sekolah, dan juga tidak sedang training. Sementara masa depannya ini kan masih panjang. Dan dengan aspirasi kita untuk mencapai Indonesia emas 2045, setiap tenaga produktif ini kan harus bisa dimanfaatkan untuk berkontribusi secara ekonomi. Yang kemudian mereka ini bisa harusnya menjadi tenaga yang produktif untuk ujung-ujungnya lagi-lagi pertumbuhan ekonomi kita juga bisa dipinjot ke depannya. Jangan kemudian mereka akhirnya menjadi beban. Karena nanti akan memunculkan persoalan-persoalan sosial ketika mereka menganggur, mereka tidak beraktifitas, dan lain sebagainya. Dan tadi yang kemudian mungkin harus juga digarisbawai apa yang disampaikan oleh Prof. Cacep, kalau dibiarkan, kemungkinan ini akan terus bertambah. Ini kan baru tahun kemarin. 10 juta bisa tambah lagi. Dan juga soal angka partisipasi yang baru sampai dengan SMP yang dikatakan seperti itu. Dan dikatakan butuh 10 tahun untuk naik 1 persen. Artinya ini harus menjadi perhatian kita bersama. Karena kan yang namanya wajib sekolah itu kan 12 tahun. Terlepas dari apa yang disampaikan oleh salah satu petinggi di Kemeng Dikbud. Soal pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersiara. Tentunya itu mungkin kurang bijaksana untuk disampaikan. Tapi pada kenyataannya memang kewajiban yang sekarang harusnya dijaga itu adalah bagaimana anak-anak Indonesia itu menuntaskan paling tidak 12 tahun sekolah. Kemudian setelah itu akan diikuti dengan kuliah ataupun dengan pelatihan. Atau juga misalnya dari SMA itu kan juga ada yang sekarang sudah penjurusan SMK dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya bagaimana ketika mereka pada usia yang harusnya produktif ya mereka itu bisa berpenghasilan. Dan berpenghasilannya itu ya tentunya juga di sektor-sektor yang formal bukan informal seperti yang sekarang terjadi. Ukuran-ukuran ini sebenarnya yang kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan anggaran itu bagaimana kita kemudian mengukur keberhasilan yang sudah tercapai sampai dengan sekarang dengan anggaran yang begitu besar. Ukuran-ukuran keberhasilannya seperti apa. Karena skor PISA kita aja jauh. Kalau perbandingannya dengan negara lain. Ini di dalam negeri sendiri tapi perbandingan dengan negara lain itu kan ada skor PISA misalnya menjadi salah satu indikator itu kita masih agak ketinggalan. Apa yang harus dijadikan indikator? Karena kalau kita bicara 2045 tidak ada artinya ada 70% dari demografi kita yang berusia produktif tapi kemudian mereka tidak berkontribusi. Nah salah satu cara untuk kemudian mereka itu bisa berkontribusi ya dari pendidikan dan ini yang harus kita sadari bersama. Karena dari pendidikan ini termasuk juga kejenjang perguruan tinggi ya. Itu nanti mungkin kita bisa bahas lebih jauh. Mengapa kemudian kuliah itu menjadi penting. Nanti kita tanya para pemirsa ya. Nanti akan kita berikan kesempatan menarik ini bagaimana melihat perspektif para pemirsa yang tadi sudah menyaksikan juga mendengarkan langsung pendapat dari Prof. Cacep. Ami akan kembali sesaat lagi tetap lagi di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia pemirsa dan saatnya kami undang Anda untuk memberikan off ini melalui sambungan telepon terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, generasi emas yang cemas. Yang pertama ada Ibu Lia dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ibu Lia, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana Ibu Lia, apakah Anda optimis generasi emas ini bisa dicapai pada tahun 2045? Ya, kalau saya kan sebetulnya generasi tua ya, udah 60 tahun gitu. Cuman saya kan juga punya cucu yang masih sekolah gitu, masih SD gitu, mau SMP. Jadi, kalau saya lihat gitu ya, bantuan-bantuan pemerintah itu justru mendidik rakyat Indonesia itu menjadi malas gitu. Karena sebagian besar rakyat Indonesia kan masih pendidikannya enggak semua 12 tahun gitu. Jadi, kalau dapat bantuan itu kadang-kadang disalahgunakan gitu. Kalau saya pribadi ingin mengusulkan saja kalau bantuan itu yang justru membuat rakyat Indonesia itu punya karakter yang tidak menjadi malas. Terutama untuk pendidikan, Ibu loh. Jadi, kalau kayak saya kan masih tetap punya image itu kalau sekolah swasta itu lebih membuat masyarakat itu jadi punya karakter gitu lah. Karakter yang baik gitu. Membuat malas itu seperti apa, Bu? Nah, itu bantuan-bantuan bantuan itu kan sampai ke masyarakat bawah itu kadang-kadang kan disalahgunakan gitu. Jadi, mereka sudah dikasih bantuan tapi kan kelihatannya kayak masih susah saja gitu. Padahal saya pribadi itu juga golongan masyarakat kecil loh. Tapi kita karena enggak suka ya, maksudnya kalau kita masih bisa kenapa harus dibantu? Maksudnya kayak gitu. Kalau saya malah... Termasuk berdampak kepada anak muda juga ya kalau Ibu bercermin dari anak cucu bulia? Ya, gimana? Termasuk berdampak ke anak-anak muda juga ya kalau dari kesaksian dari... Jadi, kalau saya kan dari kecil dulu terus terang sekolah swasta ya. Jadi, sampai tua begini kan menisik anak-anak saya itu jangan berharap bantuan. Harus berisaha gitu. Pasti bisa, pasti ada jalan gitu. Itu kan karena pendidikan juga kan. Karena pengaruh pendidikan gitu. Anak saya dulu sekolah di swasta gitu. Jadi, dia punya karakter gitu loh. Karakter yang harus berusaha gitu. Jadi, soal mental, mindset pembangunan karakter itu juga penting ya? Terima kasih, Ibu Lia. Ya, itu harusnya bantuan untuk pendidikan saja gitu. Maksudnya, untuk yang bersama, swasta semua harus rata itu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Lia dari Perbalingga. Kita ke Pak Saragi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pak Saragi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Saragi. Selamat pagi, ya. Ya, silakan Pak Saragi. Mungkin TV-nya bisa dimatikan saja. Mendengarkan suara dari telepon supaya tidak feedback. Silakan Pak Saragi. Silakan Pak Saragi. Baik. Terima kasih. Halo. Ya, langsung saja Pak Saragi. Ya, begini. Saya melihat dari sisi tanggung jawab pemerintah ya. Sebab pendidikan ini kan sudah dijamin undang-undang. Nah, kemudian kedua dari sisi pelayanan publiknya ya. Pendidikan ini salah satu jasa publik ya. Di mana pelayanan publik itu adalah kebutuhan dasarnya. Bagaimana kita bisa mau mencapai generasi emas jika ada kebutuhan dasar itu saja tidak tercukupi. Itu yang pertama. Kemudian dari sistem ya. Sistem rekumen mahasiswa. Saya melihat ganti menteri, ganti sistem. Ganti menteri, ganti sistem ya. Nah, produk-produk sarjana sekarang ini saya lihat tidak ada paralelnya ya. Nah, artinya ada yang saya kenal itu dia sarjana kesehatan masyarakat. Tapi ujung-ujungnya dia jadi apa ya? Jadi apa, pegawai admin misalnya. Nah, itu. Jadi bagaimana kita mau meraih generasi emas kalau... Nah, itu salahnya di mana? Berarti dari sistem ya. Dari sistem rekumennya, dari sistem kurikulumnya. Loh kok, kenapa sih di SMA, di SMP ada sekarang sekolah penggerak, Merdeka Belajar. Nah, itu kadang nggak link dia di perguruan tinggi ya. Jadi bagaimana kita mau meraih generasi emas? Itu dari sisi sistemnya. Kemudian dari sisi pembelajaran tadi. Saya nggak setuju dengan Ibu tadi. Ada kemandirian katanya. Padahal ini kan pendidikan 20% di jamin undang-undang di APBN. Nah, di situ kita mau lihat tanggung jawab pemerintah di mana. Kemudian kita lihat sekarang situasi ekonomi kita di Indonesia ini. Siapa sih yang bilang kita, kita sebagaimana negara maju? Bahasa banyak loh, mas. Apa, rakyat kita yang buta huruf ya. Kita mau jujur aja lah. Kalau mau jujur aja, banyak itu masih buta huruf. Bahkan yang SMP pun dia sudah SMP, belum bisa membaca. Nah, ini kan sudah luar biasa ya. Terima kasih, Pak. Tadi ada Pak Saragi dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Selanjutnya ada Pak Ondo Silitongan di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, bu Kania. Silakan, Pak Ondo. Bukannya punya anak yang kuliah nggak? Punya. Iya, berat kan, Bu ya? Oke. Jangankan kuliah SMA, SMP, SD saja, ada yang tidak mampu. Jadi, coba dikaji ulang itu sistem pendidikan di Indonesia. DPR itu kemana? Seperti pemadam kebakaran, saya lihat. Setelah mahasiswa demo-demo, baru mereka buat pansus pendidikan. Generasi emas yang cemas, saya setuju nih, judul. Sungguh mencemaskan generasi emas. 21 tahun lagi jadi generasi yang cemas mereka. Akhir-akhir ini, adik-adik mahasiswa itu rame-rame protes tentang UKT, uang kuliah termahal. Eh, maaf, uang kuliah tunggal ya. Sengaja saya peletekkan sedikit termahal. Kampus jadi pusat perdagangan, bukan pusat pendidikan. Di mana-mana di kampus sekarang itu udah tawar-menawar lagi itu anak-anak yang mau masuk itu, apalagi di bidang kedokteran. Awasi itu kampus, tidak semena-mena menaikkan UKT. Saya kira mengatasinya, perbanyak itu beasiswa. Tendaknya setiap provinsi ada anggaran APBD-nya untuk beasiswa. Yang APBN 20% itu tidak mutlak 20% itu, hanya sebagian kecil saja itu. Jadi tidak bisa mengatasi. Setiap BUMN harusnya juga memberikan beasiswa. Jangan hanya untuk dikorupsi, seperti di Tima, di Taspen, dan lain-lain. Cukup untuk beasiswa kalau uang yang dikorupsi itu dijadikan untuk biaya pendidikan. Ratusan ribuan orang kali yang bisa diatasi. Saya ingat dulu itu ada beasiswa super semar. Saya juga ikut mengatasi itu waktu masih di Seknek. Itu sangat bermanfaat, tapi sekarang hilang lenyap. Coba dibuat lagi lah. Kan tidak salah pemerintah membuat beasiswa super semar kembali. Atau diganti namanya menjadi beasiswa apa. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ondo Silutonga dari Bekasi, Jawa Barat. Itu tadi pendapat beberapa. Menarik ada yang cukup berbeda pendapat di situ dari pendelfon yang sudah bergabung dengan Editor Media Indonesia. Namun kita akan bahas lebih lanjut. Usaha jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Ini sebenarnya 2045 itu terkesan sudah masih lama, tapi kalau tidak segera diatasi, tidak segera dipersiapkan strategi yang matang. 25 tahun lagi. 25 tahun lagi, tiba-tiba sudah besok. Tidak terlalu lama, tiba-tiba sudah besok saja. Jadi kalau mendengarkan perspektif dari pendelfon tadi cukup menarik ya. Karena ada juga yang menceritakan pengalamannya, punya anak cucu bahkan bisa membandingkan dengan masa mereka dulu menemuh pendidikan. Bahkan ada yang dulu waktu era saya misalnya beasiswanya seperti ini. Untuk mendukung mahasiswa juga yang mungkin tidak begitu mampu. Ya semua punya keprihatinan sih ya. Karena soal pendidikan ini tuh sebenarnya menjadi perhatian kita semua dan kita juga prihatin bahwa kemudian sistem pendidikan yang ada, walaupun dikatakan tadi ada yang sempat mengatakan apakah mereka kemudian korban dari sistem, karena menterinya ganti, kurikulumnya ganti, dan lain sebagainya. Jadi bingung katanya. Menjadi bingung, dan lain sebagainya. Tidak inline. Belum kita bicara soal link and match. Karena kan semua itu punya analisanya masing-masing begitu ya. Pangkal permasalahannya ada di mana. Tapi ujung-ujungnya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi nih. Dikatakan seperti itu, bonus demografi yang seharusnya menjadi berkah gitu. Di tahun 2045 nanti 70% dari penduduk kita itu berada dalam usia produktif. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan itu kan. Nah itu kan harus dimulai dari sekarang. Bibit-bibit unggulnya tuh sudah ada di antara kita, di sekeliling kita. Betanya sudah ada ya mbak ya? Iya, dan mereka lah yang akan memimpin ke depan. Sehingga mutu pendidikan itu, walaupun sekarang masih banyak tantangan, ya harus segera ditingkatkan. Harus ada strategi yang lebih konkret, lebih terarah, lebih jelas dan tuntas gitu. Untuk kemudian menyelesaikan segena permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang. Karena banyak gitu kan, lagi-lagi pendidikan itu kan tadi dikatakan sebenarnya bisa berpengaruh ke banyak sektor. Termasuk juga sektor ketenaga kerjaan dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama, menjadi warning gitu bagi kita bersama untuk segera lebih serius gitu. Karena ada efek domino ya ketanyaan. Nanti kalau biasanya pendidikannya tidak benar, nanti bisa ke ekonomi, ke kesejahteraan, bahkan bisa ke politik juga ya. Kalau misalnya ditarik dalam konteks yang lebih luas. Ini kan datanya sudah ada, hampir 10 juta. Tidak ada kegiatan. Nah artinya harus fokus di situ. Karena NIT ini kan not in education, not in employment, not in training. Artinya dengan kegiatan yang ada ini bisa dilakukan strategi. Ya harus dicari tahu gitu sebenarnya apa yang menyebabkan mereka itu berada dalam kategori itu. Walaupun coba saya cari dulu gitu ya. Ada beberapa alasan yang kemudian dikemukakan mengapa kemudian anak muda kita itu masuk dalam kategori tersebut. Itu antara lain misalnya putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, ada keterbatasan finansial juga, kewajiban rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak gitu kemasalahan ini yang kemudian harus dicarikan solusinya gitu. Karena lagi-lagi yang namanya hak untuk mendapatkan pendidikan itu kan dijamin gitu dalam konstitusi gitu ya. Jadi kestaraan dan kesempatan itu memang harus dibuka seluas-luasnya. Jangan menjadi menara gading yang dikatakan seperti itu. Karena belum apa-apa misalnya untuk masuk kuliah sekarang UKT juga naiknya sembarangan dalam tanda kutip gitu. Yang membuat akhirnya masyarakat atau paling tidak ya dari mahasiswanya kemarin protes gitu ya. Nah ini yang harus dicarikan gitu solusinya gitu. Tapi harus komprehensif memang gitu. Karena kalau kita bicara salah satu alasan mereka itu masuk dalam kategori tersebut misalnya akses transportasi gitu kan. Jadi sebenarnya kan ini pendekatannya harus komprehensif gitu. Tapi memastikan bagaimana paling tidak wajib belajar 12 tahun itu terlaksana dengan baik. Soal akses transportasi jadi ingat ini relevan dengan poin di terutama di luar Jawa ya Mbak Kanya ya. Kita tidak hanya berbicara soal pulau Jawa. Berapa sering kita kemudian waktu itu banyak liputan misalnya jembatan yang putus bagaimana anak-anak sekolah ini harus berjibaku. Tadi kan Ibu Lia sempat mengatakan bagaimana kemudian misalnya anak-anak kita punya karakter yang lebih tangguh. Jangan selalu dikasih bantuan-bantuan. Tapi pada kenyataannya itu kan belum merata juga gitu di daerah-daerah lain kita melihat banyak yang kemudian juga berjibaku gitu. Untuk misalnya untuk mencapai ke sekolahnya saja loh. Bagaimana memastikan anak-anak kita itu tidak harus mendapatkan masalah seperti itu. Kita belum bicara soal keterbatasan finansial. Belum bicara soal kewajiban rumah tangga dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang yang masuk dalam kategori tersebut adalah kelompok marginal gitu. Kelompok yang memang harus dibantu gitu. Nah bantuan seperti apa sebenarnya yang paling cocok untuk bisa mereka tetap bisa mengakses pendidikan yang sama rata dengan mereka-mereka yang lain gitu. Sehingga ya masa depan kita ini terjamin lah gitu. 2045 itu akan dipimpin oleh generasi yang unggul yang berdaya saing. Karena kita tidak bicara soal berdaya saing di dalam negeri ya. Kita juga berdaya saing di luar negeri gitu. Karena kompetisinya juga ada di luar sana gitu. Kalau misalnya soal ketersediaan beasiswa dan lain sebagainya itu yang kemudian juga harus dipikirkan. Sebenarnya ada gitu. Datanya sudah dimiliki. Mereka yang membutuhkan ada berapa orang misalnya. Iya. Dan maksudnya banyak sekali gitu yang memberikan beasiswa pendidikan. Tapi kemudian indikator bagaimana cara mengukur keberhasilannya. Bagaimana kemudian indikatornya itu. Siapa yang harus mengingatkan Mbak Tania terakhir? Supaya yang harus mengingatkan. Ya pemerintah. Termasuk tadi ada disebut juga DPR. Apakah bisa? DPR betul juga harus mengawal begitu ya. Jangan kemudian ketika ada yang protes baru kemudian bergerak dan lain sebagainya gitu. Memang harus ada yang mengawal prosesnya. Dan juga kita semua gitu sebenarnya kewajiban dari kita semua untuk memastikan anak-anak kita itu mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Karena ujung-ujungnya mereka yang akan memimpin gitu. Oke. Baik terima kasih Mbak Tania kita benar-benar berharap ya generasi emas bisa tercapai di tahun 2045 yang tinggal 25 tahun lagi. Biasanya tidak terasa tiba-tiba sudah tahun depan gitu. Sekali lagi terima kasih Mbak Tania. Terima kasih juga para pemirsa yang sudah menyaksikan. Pemirsa itulah tadi editorial media Indonesia. Pendidikan mesti diarahkan sebagai kegiatan produktif dan investasi masa depan. Cara pandang bahwa pendidikan membebani anggaran mesti dibuang jauh-jauh. Sayangnya kita masih menyaksikan cara pandang sebaliknya. Dari pemangku kebijakan yang memandang pendidikan tinggi bukan sebagai kebutuhan primer melainkan tersiar. Bila kita hendak mereh masa depan dan membereskan 10 juta Gen Z atau generasi Z yang tidak produktif itu jangan ragu untuk berinvestasi dalam pendidikan demi menjamin masa depan bangsa. Supaya jangan sampai Indonesia emas menjadi sekedar jargon kosong tanpa pernah menjadi kenyataan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editor Media Indonesia, saya Iqbali Mawan. Sampai jumpa. Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!